5 Sekolah Yang Tak Lazim Di Dunia Berikut 5 Sekolah Tak Lazim Sekolah Sepak Bola Kungtu Anda mungkin sudah akrab dengan olahraga sepak bola. Lalu apa kaitan ma dengan ilmu bela diri asal Tiongkok, Kung Fu? Lantas bagaimana jadinya jika sepak bola dan kung fu dijadikan satu? Ya inilah satu sekolah paling aneh. Yakni Sekolah Sepak Bola Kung Fu di Deng Feng, Tiongkok, adalah Kongdebou. Pemilik Sekolah Sepak Bola Kung Fu ini membuka sekolah karena terinspirasi film Shaolin Socher yang dibintangi oleh Stephen Choi. Sekolah ini mengkombinasikan sekolah dengan ajaran Shaolin dan Kung Fu. Jika kalian tertarik menjadi murid di Sekolah Sepak Bola Kung Fu ini, ada dua syarat penting yang harus dipenuhi. Yaitu menyukai sepak bola dan pandai bela diri. Ilmu yang diajarkan sekolah ini adalah teknik bermain sepak bola yang disisipi ilmu bela diri seperti salto, tendangan melompat, berguling di tanah dan lain sebagainya. Sekolah Sinir Great School of Wizarding Para penggemar Harry Potter pasti tahu dengan Hoboad, sekolah sinir tempat Harry Potter bersekolah. Ternyata tempat seperti Hoboad tak hanya ada di film saja, di dunia nyata juga terdapat sekolah sinir online bernama Great School of Wizarding. Sekolah ini pertama kali dibuka pada 14 Maret 2004 sebagai sebuah lembaga pendidikan di negara bagian Kalifornia. Pendirinya adalah Oberon Zell Ravenhood bersama istrinya adalah Morning Glory. Sekolah ini memiliki 16 mata pelajaran, antara lain adalah pelafalan mantra, penjinakan hewan buas, alat kimia, pembuatan tongkat sihir dan pengobatan dengan tanaman. Sekolah ini memiliki murid hingga 705 orang dengan 100 orang diantaranya berusia 18 tahun. Trabajoia Sekolah Prostitusi di Spanyol Trabajoia merupakan sekolah yang mengajarkan cara berbisnis prostitusi dan cara terbaik memuaskan pelanggan. Adanya sekolah aneh ini karena prostitusi merupakan sesuatu yang legal di Spanyol. Dengan biaya 100 euro per kepala, siswa akan diajarkan sejarah profesi tertua di dunia tersebut. Bagaimana cara menggunakan aksesoris erotis dan posisi paling populer dalam bercinta yang terdapat dalam buku Seks Populer Kamasutra. Yang menarik, para siswa yang lulus dari tempat ini juga tidak hanya dibekali dengan pengetahuan dan sertifikat di dalam industri prostituasi, namun juga janji lapangan pekerjaan yang luas dengan bayaran selangit. Sekolah tersebut mulai mengiklankan kursus mereka pada bulan Mei 2012 lalu. Sekolah The Harvey Milk High School Amerika Serikat The Harvey Milk High School ini adalah sekolah yang ditujukan untuk kaum LGBT atau lesbian baby seksual transgender yang merupakan sekolah, tidak seperti yang lainnya. Pertama di U, sebutan Paman Sam ini. Pemerintah kota New York, Amerika Serikat, meresmikan sekolah menengah umum khusus kaum gay, transgender, dan biseksual, selasa 29.7. Untuk tahap pertama, sekolah ini akan menampung 100 siswa mulai musim bubur mendatang. Embryo sekolah khusus ini berawal dari sebuah program khusus bagi kaum gay dengan dua kelas pada 1984. Perkembangan selanjutnya, kelas di program khusus terus bertambah. Sekolah ini didiayai Hetrick Martin Institute, sebuah kelompok advokasi hak kaum gay. Sedangkan nama sekolah itu diambil dari nama pejabat kota San Francisco Harvey Milk yang pertama kali secara terang-terangan mengaku sebagai gay. Dia tewas terbunuh pada 1978. Wali kota New York, Michael Blombok, memuji ide sekolah khusus kaum gay. Menurut dia, anak-anak yang sering mendapatkan perlakuan buruk di sekolah umum diharapkan bisa mendapatkan pendidikan dengan tenang di sekolah ini. Namun demikian kritikan juga dialamatkan ke sekolah khusus gay. Ketua Partai Konservatif Mike Blombok menilai tak ada alasan untuk memisahkan anak-anak dengan orientasi seksual berbeda dari anak normal lainnya. Bahwa ada 95 orang, dari usia 19 sampai 45 tahun, telah mendaftar untuk mendapatkan diploma, yang memakan waktu 2 jam setiap hari. Sekolah Seks Internasional di Austria Di Piena Austria terdapat sebuah sekolah seks internasional pertama di dunia. Sekolah Kalajin ini mengajarkan cara bercinta yang baik sekaligus dengan prakteknya. Sekolah yang bernama ISOS, The Austrian International School of Sex, ini didirikan oleh Yilpa Maria Thompson. Alasan dia mendirikan sekolah ini adalah supaya muridnya bisa menjadi pecinta yang baik. Siapapun yang berusia lebih dari 16 tahun bisa mendaftarkan dirinya di sekolah ini. Yilpa Maria Thompson berargumen bahwa kebanyakan orang menghabiskan uangnya untuk melatih keterampilan pikiran dan tubuhnya namun tidak mengembangkan keterampilannya dalam bercinta. Itulah salah satu alasan juga mengapa sekolah ini didirikan. Para murid di sekolah ini akan tinggal bersama di sebuah blok asrama yang diharapkan nanti bisa mengerjakan PR-nya. Pelajaran-pelajaran seperti membelai, posisi teks, dan pengetahuan anatomi diajarkan di tempat ini. Di akhir kuliah mereka akan mendapatkan sertifikat.